Dengan menggunakan kostum orang hutan, puluhan tim dari Walhi Sumatera Utara mendatangi pengadilan tata usaha negara untuk mendastarkan perkara gugatan atas surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 31 Januari tahun 2017 mengenai izin lingkungan yang diberikan terhadap PT. Nord Sumatera Hydroenergi. PT. Nord Sumatera Hydroenergi merupakan perusahaan yang akan membangun pembangkit listrik tenaga air di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menurut Walhi akan merusak habitat bagi banyak satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi. Karena lokasi pembangunan pembangkit listrik ini berada di kawasan hutan Batang Toru yang menjadi habitat orang hutan Tapanuli yang merupakan satwa endemik. Walhi bersama dengan 36 orang pengacara menuntut agar izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara dibatalkan. Terkait dengan gubernur Sumatera Utara terkait dengan izin lingkungan yang dikeluarkan. Terkait dengan ancaman apa yang menjadi pokok daripada gugatan ini adalah bahwa gugatan ini kami melihat adanya suatu ketentuan yang dilanggar di dalam penerbitan pemprosesan izin itu. Sehingga kami, dan banyak lagi sebenarnya yang ada di jenis. Seperti kita bilang ancaman terhadap satu, orang hutan. Orang hutan itu merupakan, disana itu merupakan habitatnya, rumahnya disana. Tetapi dengan adanya pembangunan PLTA ini, sehingga orang hutan akan terancam. PLTA Batang Toru merupakan proyek yang digadang-gadang sebagai PLTA terbesar di Pulau Sumatera dengan kapasitas 510 MW. Proyek yang direncanakan sejak tahun 2016 ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2021. Tim Liputan Kompas TV, Medan Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!